Pemirsa gubernuron aktif Papua Lukas NMB dituntut 10 tahun 6 bulan penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan disampaikan atas Lukas NMB selaku terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mengadili dan menyatakan Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap 45,8 miliar rupiah serta gratifikasi 1,9 miliar rupiah. Jaksa juga meminta Lukas dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 47,8 miliar rupiah paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Jaksa, sikap tidak sopan Lukas selama persidangan menjelis salah satu poin pertimbangan untuk tuntutan tersebut. Tiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Tiga, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47,833,485,350 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa, saat itu terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dibidana penjara selama 3 tahun. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi satu tahun yang lalu. Proses hukumnya menempuh perjalanan yang sempat tersendat karena alasan sakit berikut perjalanan kasus Lukas NMB. Pada tanggal 5 September 2022, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Selanjutnya pada 7 September 2022, KPK mencegah Lukas NMB untuk perjalanan ke luar negeri. Dan pada tanggal 12 dan 26 September 2022, Lukas NMB tidak memenuhi pemeriksaan KPK karena sakit. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2022, KPK dan IDI datang ke Pakuah untuk pemeriksa Lukas NMB dan pada tanggal 10 Januari 2023, KPK menangkap Lukas NMB di sebuah rumah makan di distrik AB Pura, Jayapura. Dan di 29 Maret 2023, Lukas NMB mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka. Selanjutnya di 3 Mei 2023, PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Lukas NMB. Di tanggal 19 Juni 2023, Lukas NMB didakwa menirma suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Dan gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi. Proyek infrastruktur senilai miliaran rupiah. Ia menjalani proses panjang sejak temuan transaksi mencurigakan penetapan tersangka hingga proses penangkapan dan persidangan yang syarat drama. Apakah yang terjadi Pak Lukas menyerahkan ke Domi, Domi kemudian menyerahkan dolarnya ke Pak Lukas? Seperti itu. Oke, bisa, bisa beri sebentar Pak. Sepertinya Pak Lukas sudah tidak kuat lagi Pak. Bisa beri sebentar Pak. Saya ingatkan lagi bahwa Bisa beri sebentar Pak. Karena dia punya hak ingkar. Dia punya hak ingkar Pak. Bisa beri sebentar Pak. Interusia miliaran bisa diberi. Tunggu sebentar, di sekolah sebentar ya Pak. Kasih ini dulu, apa? Tenangkan aja dulu. Emosi Lukas NMB meledak di tengah sidang pengadilan tindak pidana korupsi Senin 4 September lalu. Lukas membanting mikrofon. Saat itu ia sedang dicecar pertanyaan oleh jaksa penuntut umum KPK seputar penukaran uang dengan saksi dari pihak swasta Domi Yamamoto. Suasana sidang pun riuh dan hakim memutuskan sidang ditunda sementara. Lukas NMB dibawa ke belakang ruang sidang untuk diperiksa tekanan darahnya. Rangkaian persidangan ini dijalani Lukas sebagai terdakwa penerima suap total 45,8 miliar rupiah serta gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kasus yang menjerat Lukas NMB berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tentang dugaan pengelolaan uang tak wajar pada tahun 2017. Transaksi yang ditemukan PPATK bernilai total miliaran rupiah berupa setoran uang tunai ke kasino Singapura hingga pembelian tunai jam tangan mewah. September tahun lalu, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Pemprov Papua. Namun penangkapan dan pemeriksaannya baru bisa dimulai Januari lalu. Ia sempat beberapa kali manggir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. KPK pun akhirnya menjemputnya paksa di sebuah rumah makan di Jayapura, Papua. Tim TV One mengabarkan.